Pemirsa PJ Bupati Kabupaten Moro Jambi, Bahyuni Delianca, pimpin apel persiapan bencana hidrometeorologi 2023 yang dikelar di lapangan Senaung, Jamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Kamis pagi 21 Sember 2023. Bertempat di lapangan sepak pola Senaung, Kejamatan Jambi, luar kota, penjabat Bupati Moro Jambi, pimpin apel persiapan bencana hidrometeorologi 2023. Pelaksanaan apel ini bertujuan untuk menyiapkan kesiapsiagaan personil serta peralatan penunjang untuk antisipasi menghadapi bencana alam karena faktor cuaca. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianca, sekaligus Kepala BPBD Provinsi Jambi, didapingi oleh Dandim, Kapolres Moro Jambi, Kepala BPBD Moro Jambi, melakukan pengecekan kesiapan tim dan peralatan Satgas Bencana yang tergabung dari TNI Polri, BBBD, Basarnas Relawan Bencana Sekabupaten Moro Jambi. PJ Bupati Moro Jambi sekaligus Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Delianca, dalam amanatnya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan kesiapsiagaan personil serta peralatan penunjang untuk antisipasi menghadapi bencana alam karena faktor cuaca. Sehingga apa yang menjadi target sasaran kita bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Pak Gubernur, Pak Apoda, Pak Danrem melakukan apel kesiapsiagaan hidromatologi dalam menghadapi banjir longsor dan puting beriung. Sambutan Pak Gubernur menekankan agar kita semua menyiapkan sarana para sarana dan personil. Apabila ekstrasi meningkat, maka status ini kita naikkan menjadi siaga, sehingga nanti komando diserahkan kepada Bapak Komando. Bahyuni juga mengapresiasi BBBD terkait penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Hal ini terwujud dari penghargaan dari Gubernur terkait penanggulangan atau karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih telah menonton!